Selamat datang di Fasil Viet Kami dari tipe festasi yang berhasil menemukan seorang pengendara Rukopan dan sekaligus pengendara yang mengandung oransi Disini saya dengar bersama pahamannya kami semarkam menjadi kriski kita tanyakan beberapa pertanyaan kira-kira apa yang anda lakukan ketika membuat bakso dan mengedarkan narkoba pertama-tama saya membuat bakso anda membuat bakso kecil? anda membuat bakso kecil? iya pak belum membuat bakso apakah anda tahu bahwa sudah sekitar 1672 juta jiwa telah keracunan akibat bakso yang bapak buat segitar segitulah pak karena soalnya kucing itu mengandung virus karena kucing itu terbentuk dari kuku cawang itu cawang itu pokoknya dengan serius oh oke terus dalam mengedarkan narkoba apakah bapak melakukannya dengan serius atau hanya bermain-main? ada cuma dua hal pak yang pertama main-main jadi bapak memilih yang mana? saya harus memilih yang mana? saya harus memilih yang mana? saya harus memilih yang mana? jadi saya harus memilih yang mana? satu atau dua ya bisa bapak beritahu namanya? namanya? bakso kita apakah dalam menjual bakso bapak hanya menggunakan borax atau mempunyai bahan lain yang lebih beracun? saya mengalami bakso itu karena saya menjual bakso karena memilih pupuk di padel coy dan beli pupuknya full up full up dan saya full up itu ialah untuk meracuni hama-hama atau mematikan rumput-rumput disitu lah saya campur sepung-sepung dan pulang-pulang ikut oh saya mendapatkan informasi bahwa banyak orang terbang jiwa karena mereka lagi jelas dibunuh oleh bakso saya bakso saya kejamkan pak pak dan investigasi kami mengenai pak rezeki bahwa bapak mungkin kurang dan jawabannya saya akan mencoba untuk menjadiliki lebih selanjut apakah pak rezeki blablabla tentang melakukan hal tersebut atau mungkin dapat mengurangi titik di mana dia akan mencoba untuk merebuisasi dan intimidasi kulturasi dan kulturasi yang tersebut dan ini masih perempat saya akan mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk menangkai dan kami selamat mencoba untuk menangkai dan teilah